Dan tim riset kita, tim kita banyak ya, ada beberapa orang untuk dari sejak pidato sudah mengumpulkan data-data, kemudian kita mengangkatnya menjadi satu tema yang akan kita iniin gitu. Jadi, apa namanya, nanti kita coba, sebenarnya data ini sudah diumumkan ya, Sarifaya sudah tanggal 16 kemarin, juga publik sudah tahu, cuman dan kalau kita lihat sebenarnya, nuansa kalau kita lihat ya, kalau nuansa bahwa itu seperti sekarang pembentah Pak Jokowi itu pengen membagi rata. Jadi, sebenarnya kalau kalimat tema aja, kan ada dua tema kata kuncinya, perekonomian inklusif dan berkelanjutan. Inklusif itu apa sih sebenarnya bahasa yang paling mudahnya? Jadi, ekonomi untuk semua. Merangkul semua. Jadi, bagaimana PDB, Produk Domestika Brutu, kue ekonomi yang kita hasilkan sebagai negara itu, bisa dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu harapannya kita lihat. Dan berkelanjutan, nah berkelanjutan itu ada dua. Itu agak multitasker kalau saya melihatnya. Satu, berkelanjutan itu artinya memang berkesinambungan secara, apa namanya, pemerintahan dan ini mungkin secara politis sangat terkait dengan pernyataan resmi dari beliau yang mengatakan memang akan cawe-cawe terhadap siapa pemimpin ke depan. Nah, ini menarik. Berkelanjutan itu seperti apa? Tapi berkelanjutan juga, itu juga bahasa dari sekarang green economy. Bahwa semua negara berlomba-lomba untuk membuat desain ekonomi, desain kebijakan ekonomi, pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan. Karena memang itu trend di semuanya, di semua dunia. Artinya kita harus melihat. Nah, apakah dua hal itu tercermin dari penganggaran, politik anggaran? Karena sebenarnya kan APBN itu kan catatan belanja ya kira-kira. Nah, apakah benar dialokasikan ke dua hal tadi? Nah, kita lihat data-data yang sudah kita, apa namanya, kumpulkan. Karena ya nanti kita lihat di sini saja, sebenarnya kita kan anggaran APBN itu kan dihitung. Jadi semua angka yang muncul itu berdasarkan angka-angka ini, perhitungannya. Jadi misalkan kita tarikatkan pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. Nah, ini sebenarnya ada catatan kritis di sini. Bahwa sebenarnya semua yang dilakukan kalau Pak Jokowi bilang selalu mengatakan Indonesia Emas 2045. Nah, cuman kita pertumbuhan ekonomi cuma 5,2. Nah, kira-kira gimana? Karena kita butuh sebenarnya pertumbuhan yang jauh lebih tinggi untuk memperbesar kue ekonomi. Betul, berkacang pada China, contohnya, atau India. Kita seharusnya 7, ya seperti Pak Jokowi bilang targetnya 7 persen, seperti Pak Jokowi jawab takapannya. Atau bahkan 12 persen, kira-kira, untuk mencapai situ. Nah, ini kan ya kita bisa pertanyakan kenapa arahnya pengen ke sana, pengen tinggi banget. Tapi kalau target tahun depan, apa memang sudah apa gitu. Ya, bahkan tidak sedikit yang menyebutkan targetnya justru cukup pesimis ya. Betul, gitu. Pesimis atau realistis kita lihat. Karena memang konteks globalnya juga susah. Bahwa sekarang itu ada pergurusaran, misalkan ada friksi-friksi proteksionisme. Pokoknya kondisi global sangat tidak menentu. Kedepan jadi itu membuat pemerintah juga susah juga. Menentukan pertumbuhan ekonomi targetnya. Kita juga paham juga. Inflasi 2,68 persen targetnya. Nah, ini juga agak cukup menarik sebenarnya. Padahal pada salah satu strategi jangka pendeknya itu adalah stabilitas pangan. Tapi ini targetnya, inflasinya rendah. Jadi sebenarnya mau diperangin apa? Kira-kira targetnya rendah. Tapi strategi yang mau dikerjain itu adalah fokus ke penekanan inflasi. Tapi kalau kira-kira targetnya inflasinya sudah optimis rendah. Cukup rendah. Iya, kursus rupiah saya kira oke. Nah, ini juga SBN. Kalau menurut saya ini salah satu yang CNBC terus coba dorong bahwa kita termasuk cost of fund yang cukup tinggi di Asia kalau kita bandingkan dengan PIRS untuk 10 years bond. Atau obligasi dengan jatuh tempo 10 tahun. Yieldnya atau imbal hasilnya itu kita di 6,7. Kita setara dengan katakanlah India dan beberapa. Kita di ASEAN kita paling tinggi. Nah, ini mungkin perlu didesain juga ke depan bagaimana membuat ini menurut. Nah, kemudian yang lain juga harga minyak. Ini juga kita lihat bahwa era booming komoditas sudah berakhir. Ya, betul. Ya, ini menjadi tantangan juga ke depan. Pemerintah bagaimana menerima penerimaan negara. Karena era harga komoditas yang tinggi sudah berakhir. Nah, ini menjadi challenge satu tantangan ke depan. Nah, ini asumsinya. Kita lihat data selanjutnya. Sudah gitu lifting imigasnya juga turun begitu ya. Nah, kita juga lihat. Ini sebenarnya kalau dilihat, kita bayangkan saja ini sebenarnya kayak uang belanja bulanan kita. Kira-kira gaji kita sebulan itu pendapatan ya 2,7 juta UMR gitu kan. Ini belanja kita segini. Jadi, kita emang tekor gitu. Kita ngutang 523 triliun. Dan ini akan ditetapkan dengan bonds. Pemerintah selalu mengatakan bahwa kesenangan primer kita itu sudah mulai membaik. Kesenangan primer itu sederhana sebenarnya. Jadi, ini dikurangin belanja, dikurangin pendapatan, dikurangin belanja. Tekornya berapa. Nah, cuman tidak memperhitungkan pembayaran bunga utang. Nah, problemnya adalah bunga utang kita sebenarnya cukup tinggi. Nah, ini menjadi sebuah problem. Jadi, kekuatan atau ruang gerak fisikal kita cukup terbatas untuk menghadapi nanti ketika ada goncangan global. Kita lanjutnya ke data selanjutnya. Next. Nah, ini. Sebenarnya kalau kita lihat, Pak Jokowi itu, ini kayaknya kurang satu ini sebenarnya. Yang satunya pemilu soalnya yang ada. Saya ingat. Jadi, rencana kerja pemerintah 2024 itu ada delapan. Jadi, kalau kita bayangin semua uang tadi, sebenarnya akan difokus untuk mengerjakan delapan hal ini. Jadi, Pak Jokowi sudah berjanji akan mengarahkan semua daya upaya, kekuatan dia, uang yang dikelola oleh negara, dan semua aparatur negara untuk memfokus pada ini, kurang satu yang lapan, yaitu pelaksanaan pemilu tahun 2024 Februari. Nah, kalau kita lihat, ini ada yang menarik sebenarnya di sini. Menarik di sini adalah, jadi, konsen Pak Jokowi untuk di era terakhir kepemimpinannya, itu adalah pemerataan. Mengurangi kemiskinan, pengurusan kemiskinan eskrim, itu kan sebenarnya mengurangi ketimpangan yang ada dalam bahasa yang lebih sederhananya. Nah, yang lainnya ini mungkin agak kualitatif, dan ini sebenarnya PR yang cukup berat bagi PR selanjutnya. Betul. Capres selanjutnya. Betul, karena tadi kualitatif ya. Benar, jadi susah dihitung juga kira-kira, jadi ini semacam, nah ini yang menarik sebenarnya nomor tujuh, ini yang jadi kontroversial. Benar, bisakah Pak Jokowi seperti, apa namanya, Bandung Bodowoso, bikin kota semahal setahun, gitu selesai kira-kira. Menurut saya, ini, ya bahasa percepatan sudah benar, kira-kira. Bahwa ini akan menjadi PR presiden selanjutnya, kira-kira. At least dipercepat dulu saat ini. Dipercepat dulu, kira-kira. Nah, ini tuh menarik sebenarnya. Kita lanjutkan selanjutnya. Ya, nah ini yang terakhir sebenarnya. Jadi kalau kita melihat anggaran kebijakan fiskal, sebenarnya itu kan sebuah alat untuk pemerintah untuk menstimulan perekonomian. Nah, sebenarnya kalau hipotensi, apakah bahwa Pak Jokowi dan pemerintah itu akan fokus untuk pada Wong Cili, sebenarnya itu bisa dilihat di sini. Jadi ada indikator yang sebenarnya kita bedah. Ini sebenarnya 17 sektor dalam produk domestik bruto kita. Atau ekonomi kita itu dihasilkan dari 17 sektor ini. Nah, setiap sektor itu punya menyedot tenaga kerja. Ya kan, tenaga kerja. Jadi kita lihat di pengolahan, itu paling, sebenarnya paling tinggi itu pertanian, itu ada perkebunan, kelawatan, itu 39 juta. Atau hampir 30% dari 338 juta pekerja. Itu rakyat Indonesia mayoritas cari makan di pertanian dan pengolahan. Itu kalau kita hitung sekitar 44%. Nah, apakah belanja pajak itu dialokasikan ke situ? Kita lihat cukup masuk akal juga benar sekali bahwa belanja pajak itu apa? Jadi potensi kehilangan penerimaan perpajakan. Jadi pemerintah rela tidak mendapatkan pajak asal sektor-sektor yang terkait itu tumbuh dan bisa lebih maju. Jadi kita lihat, kita sudah saya, apa namanya, susun ininya bahwa pemerintah akan fokus di pengolahan pertahanan jasa keuangan, jasa lainnya, transportasi bergudangan. Yang menarik sebenarnya kenapa jasa keuangan cukup mendapatkan, insentif fisial cukup besar, padahal dia juga serapan tenaga kerjanya rendah. Nah, ini juga perudahan yang ini kita lihat pedagangan. Ini kan UKM sebenarnya, orang dagang kaki lima itu cuma dapat, dia menyerap, apa namanya, 20% tenaga kerja, dia cuma dapat 15 triliun. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita diskusikan, kenapa itu? Jadi mungkin itu Sarifah yang bisa saya sampaikan.